Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebab apa kamu dijadikan khalilullah oleh Allah SWT? Karena apa kamu dijadikan kekasih oleh Allah SWT? Maka Nabi Muhammad menjawab karena tiga perkara ini Yang pertama Saya selalu mengutamakan urusan Allah SWT Mengenyapingkan urusan yang lain Jadi Allah selalu dinomer satukan Yang kedua Saya tidak pernah memikirkan Dengan sungguh-sungguh sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah SWT Maksudnya Kalau Allah sudah berjanji menanggung sesuatu Untukku Ya sudah Aku pikirkan lagi Saya memikirkan yang tidak Allah tak tahu Apa maksudnya? Nah contoh rezeki Allah sudah berjanji menanggung rezeki kita Ya sudah Kita tidak usah pusing Memikirkan tentang rezeki kita Kita hanya cukup berikhtiar Menjalankan perintah Allah Untuk mencari rezeki Sisanya Serahkan kepada Allah SWT Lalu yang ketiga Jadi Nabi Ibrahim AS ini Kalau makan malam Dia bersama Makan sarapan pagi juga bersama Tampu dengan kata lain Tidak pernah makan sendiri Kalau mau makan Dia cari teman dulu Buat makan Berbeda dengan kita Kadang kita Ada orang pun ngumpet Nanti nunggu orang pulang dulu Baru kita makan Sekarang mari kita lihat Apa penjelasan Iman Nawawi Mengenai Makolah ke-11 ini Dan ingatasi Kalau mau menjawab Sopo Nabi Ibrahim Misala Sati Asya Sebab telu Piro-piro berkoro Dirupanya telu Ikhtar Pertamanya Milih Sopo Insun Amro Sopo Nabi Ibrahim AS ini Sopo Nabi Ibrahim AS ini Sopo Nabi Ibrahim AS ini Saya tahu Apai Sopo Nabi Ibrahim AS ini Alo Nabi Ibrahim alaihi salam Ikutana onok sopan Nabi Ibrahim Onok yam simla ku Maylan in samil Omay laini utara May liqolabiman Krono nggole tiwong seman Yakuluka bakal Maha sopuman maafusat Nabi Ibrahim alaihi salam Jadi bahkan Nabi Ibrahim itu Kalau mau makan Kebetulan gak ada orang Dia nyari orang lain Semil buah mil Supaya untuk makan bersama Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Innaka anta samihul alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa adubu ilaih Warhafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh